Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini saya akan membahas cara transfer dana yang belum terupgrade menjadi akun premium Oke disini sebelumnya sudah saya bahas ya untuk cara yang pertama kemarin sudah saya update menggunakan Hotel Mura Dan yang kedua disini menggunakan QR dari Mitra Bukalapak Metode cara melakukan pendaftaran Mitra Bukalapak ini juga nanti akan saya sediakan di deskripsi video ini Teman-teman boleh di cek saja nanti ya Kalau boleh cek untuk full tutorial cara aktifasi Mitra Bukalapak seperti ini Supaya bisa melakukan transfer dari aplikasi saldo dana yang belum terupgrade menjadi premium Ya disini belum terupgrade Oke tugas selanjutnya kita akan coba ambil QRnya Disini sudah saya diupkan QR Mitra Bukalapak Lalu kita akan pilih menu PIE di bawah ya Disini kita klikkan PIE Nah kalian tinggal tempelkan saya seperti ini teman ya Ya sorry saya akan keser Nah kita akan scan langsung seperti ini Nah kita scan Ya langsung dialekan ke tampilan nominal pembayaran yang perlu kita bayarkan Seperti ini tinggal kalian isikan saja nominalnya Saya akan langsung transfer 96.500 rupiah Lalu pilih lanjut di bawah Dan kemudian pilih bayar di bawah Oke Kita akan menunggu konfirmasi berikutnya Nah disini sudah langsung terkirim Saldo sudah langsung terkirim Kita refresh Tentu saja disini ya benar sekali Kita coba cek di transaksinya Nah ditambahkan 96.500 benar ya Di jam 15 lebih 17 Sekarang di jam 15 lebih 18 Jadi tugas berikutnya Kalian bisa kirimkan ke saldo dompet digital wallet Nah ini banyak Nah ada OVO GoPay Customer Diver Link aja Dana Grab Driver Maxim Driver Ataupun Shopee Pay Lalu disini juga ada Bisa kalian kirimkan ke rekening bank juga Dan pilihan rekening banknya juga banyak disini Nah ada BCA BNI BRI PSI Ada BCA Syariah juga Kemudian Bank Danamon Ya banyak disini Jadi setelah selanjutnya seberusnya saja Dan begitu loter step dan cara Melakukan transaksi Ataupun transfer dari Dana non premium Semoga berfas Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya